Halo sahabat planter bertemu lagi bersama kami di sembiring 366 channel nah pada kesempatan kali ini dimana saya mau mereview hasil pengumpukan saya di tanaman pokok kelapa sawit nah dimana sahabat planter disini saya mau berbagi pengalaman saya dimana di kondisi lahan sawit saat ini ini hasilnya dimana setelah melakukan pemumpukan kita sudah rajin memupuk dan dimana sahabat planter rata-rata ya ini 70% itu rata-rata tanaman pokok kelapa sawit kita ini sudah berbuah ya sahabat planter bisa lihat sendiri sudah berbuah dimana dulu ini tanamannya ini tidak banyak berbuah melainkan banyak yang menghasilkan bunga bunga jantan dan sekarang dia banyak yang berbuah dimana saya mau mereview hasil pengumpukan pengumpukan saya itu yang namanya pupuknya itu adalah pupuk SS ya sahabat planter ya dimana saya bilang kenapa pupuk SS saya juga tidak mempromosikan pupuk tersebut tapi saya mau berbagi pengalaman saya ya apa yang saya pakai itu yang saya bagikan jadi saya tidak mengarang-arang cerita saya tidak berbagi opini melainkan saya berbagi yang fakta apa yang saya lakukan saya berbagi dan saya juga melakukan ini karena saya juga mengikuti arahan-arahan yang planter-planter lain yang sudah sukses dalam bertani ya sahabat planter nah sahabat planter bisa lihat sendiri nanti saya akan tunjukin satu persatu pokoknya inilah dia kondisi tanahnya dimana sahabat planter bisa lihat sendiri bahwa kondisi lahan ini adalah tanah lahan gambut ya dan karena kita sudah melakukan pembuka banyak tumbuh eh pergantian gulma-gulma ataupun daun-daun yang baru seperti di darat ya ini juga buahnya keliling juga sahabat planter ini sawat planter juga bisa lihat kita akan mereview eh buah-buah sawitnya ya selamat menikmati selamat menikmati ya sahabat planter bisa melihat selamat sendiri apa yang saya perlihatkan pada saat ini nah ini kondisi lahan gambut ya ini kondisi lahan gambut media buahnya yang keliling tidak padahal ini tanamannya paling baru berumur 5-7 tahun kali ya ini saya dapat saya pikirkan di mana buahnya itu keliling tiga tingkat ini ya tiga tingkat di mana saya mau mereview hasil pemupukan saya yaitu pupuk SS saya tidak lagi mengenter ya sahabat-sahabat planter nah sahabat-sahabat planter yang lain nanti bisa melihat sendiri unsur hara yang ada di dalam kandungan pupuk tersebut nanti saya tunjukkan gambarnya nah juga kemarin nah juga kemarin ini sekali panen kemarin itu tiga janjang minggu kemarin minggu kemarin empat janjang ini bekasnya sahabat planter bisa lihat ini stoknya juga masih banyak ini nanti bisa lihat ini dulu ini aja udah masak juga ya sahabat planter ini jadi stok supaya buahnya tidak trek jadi stok untuk dipanen ada terus ya kemarin itu bulan yang lalu ini panen dengan eh empat janjang minggu kemarin juga panen tiga janjang ini dua janjang jadi treknya nah wah tidak parah ya sahabat planter ini kondisi tanahnya ya sahabat planter bisa lihat ini tanaman pokok kelapa sawit kita di lahan gambut sebenarnya tanaman ini belum normal ya tapi yang terlihat buahnya keliling ya kita lanjut aja jalan ya ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!